Intro Halo assalamualaikum apa kabar semuanya semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah kali ini saya akan mereview salah satu mie sehat yaitu lemonilo rasa kari ayam dan disini kita akan lihat bagaimana kandungan gizinya, apakah benar-benar sehat? simak videonya sampai selesai ya, happy watching kita mulai review dari packagingnya ya teman-teman, jadi packagingnya itu seperti ini untuk yang lemonilo kari ayam warna kuning oh iya sebelum ke packaging harganya kalau saya enggak salah sekitar Rp4.000-Rp5.000 di sualayan atau di atau di minimarket nah packagingnya seperti ini ini untuk bungkusannya ini jelas lebih tebal dan lebih elegan dilihat daripada packagingnya Mie Mie seperti pada umumnya seperti biasa nah, kita lihat ini untuk mie lemonilo ini ini tanpa proses penggorengan dan juga rendah gluten kita lihat kandungannya ya ini untuk nilai gizinya jadi, kalau teman-teman ingin melihat total kalori dalam satu kemasan makanan lihatnya disini teman-teman energi total atau kalori jadi, satu bungkus mie lemonilo rasa kari ayam ini mengandung 80 kilokalori jadi, kita makan satu ini kalorinya 80 kilokalori eh, 80 kalori ya teman-teman nah, kemudian untuk kandungan gizinya disini ada lemak totalnya 1,5 gram lumayan tinggi juga terus ada lemak jenuh lemak jenuh ini lemak yang jahat teman-teman ternyata mie ini walaupun sehat tapi, dia tetap mengandung lemak yang jahat tapi, cuma sedikit 0,5 gram atau 3% saja kolesterolnya nggak ada 0% proteinnya 4% lumayan tinggi dan karbohidratnya juga tinggi 4% atau 14 gram kemudian, di komposisinya juga ini ada tepung terigu dan di bawahnya ini disini dijelaskan yang bertanda tebal ini mengandung alergen jadi, untuk teman-teman yang mungkin ada alergi dengan kandungan-kandungan makanan itu disarankan untuk tidak memakan lemon nilo ini karena takutnya nanti malah timbul reaksi alergi yang membahayakan bagi kesehatan teman-teman nah, jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya untuk yang mau diet boleh banget untuk makan mie ini karena kalorinya sangat rendah yaitu 80 kilokalori yuk kita coba gimana rasanya siapkan mie air untuk merebus mie seperti masak mie pada umumnya ya nggak ada perbedaan antara cara memasak mie sehat dan mie yang biasa nah, jadi teksturnya seperti mie ayam ya teman-teman beda dengan mie yang lainnya dia lebih kecil dan lebih ramping seperti ini jadi teksturnya seperti ini seperti persis dengan mie ayam ini saya coba rasa mie-nya ya enak banget ternyata rasa karinya itu sama seperti mie yang lain yang rasa karinya juga cuma ini rasanya nggak terlalu medok karinya tuh nggak terlalu medok jadi MSG-nya nggak terlalu banyak overall untuk kalian yang sedang diet tapi rindu banget untuk makan mie bisa kalian makan mie ini dengan kalori yang kecil namun rasanya nggak kalah jauh dengan mie karinya pada umumnya tapi sesehat apapun mie-nya jangan sering-sering makan mie ya karena makanan kemasan itu pasti mengandung pengawet yang tentunya nggak baik buat kesehatan kita stay healthy teman-teman Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih.